Dia jauh lebih, lebih explore, jadi mungkin saya jadi orang tua yang paling terhibur sekarang karena dari jam 7 pagi sama orang kram Anak-anak ini kecenderungan untuk menyerap atau mencapture melihat orang tuanya dalam kesehariannya Jadi melibatkan dia untuk ikut latihan terus mendengar lalu belajar mendengar musik baru sebagai referensi itu mungkin dia jauh lebih, lebih explore Jadi mungkin saya jadi orang tua yang paling terhibur sekarang karena dari jam 7 pagi Amora kramas rambutnya aja sudah sambil bersenandung gitu mas Jadi saya pikir, oh orang terhibur tuh begini ya Jadi saya tuh kayak metik bonus aja lah mas Kayak Aurel sama Amora dua-duanya suka nyanyi Saya gak pernah, gak pernah minta-minta ya Allah bener-bener anak saya pintar nyanyi gak begitu Cuman pasti ibaratnya anak-anak ini kan dua belah ayah sama ibunya Pasti darah saya mengalir setengah ya pasti nyanyinya ada Tinggal bagaimana dia bisa lebih hebat atau gak ternyata ya dia lebih hebat sih Gitu Sama seperti yang dilakukan orang tua yang lain Saya mengingat ke Amora bahwa kalo misalkan I don't want to be a professional singer gitu Jangan kesalah, orang dulu ngantri mau di kontrak sama Sony Music Saya aja gak kedapatan ya Sampai setua ini Colek Pak Mona Gitu jadi Kamu Terus Mas Haikal Itu anak-anak Indonesia yang beruntung Gak perlu ngantri-ngantri ikut lompat telepon dan lain-lain Jadi usahakan pertahankan Usahakan yang berbuat yang baik Lebih baik lebih baik gitu Ya terima kasih Tentunya Kita mengharapkan Amora bisa Bisa Apa ya Menjadi Transformasi saya gitu ya Kalo kita bisa bilang bahwa Musik-musik yang saya bawakan Juga menjadi Legacy untuk anak-anak Atau warisan Ya mungkin Nanti dia Bisa mengenang karya-karya orang tuanya Tapi saya pikir karena anak sekarang itu lebih Apa ya Mbak Mungkin teknologi ya Dulu kita nyanyi kalo bisa Nyanyi buat penonton kita paling belakang Maka ini kita nyanyi Perusaha untuk Apa Powerful gitu ya Tapi kan anak sekarang kan Memang effortless Mata-rata mereka sekarang teknologi mereka rekaman Jadi humming aja udah enak gitu Terus nandung aja udah enak Jadi saya pikir Biarkan mereka paham dengan kemampuannya masing-masing Dengan teknik dan vokalnya masing-masing Dan saya pikir Itu yang membuat anak-anak Sekarang itu jauh lebih berbeda Karena mereka jadi jauh lebih Percaya diri Kayak tadi Mas Haikel itu belum tentu loh Penyanyi dewasa bisa nyanyiin lagu minor-minor gitu Itu itu Kelebihan-kelebihan anak-anak sekarang Karena mereka lebih suka ngulik Makanya kadang kita gak boleh tendensius Bagi orang tua di kamar ngapain gitu Atau mereka dengerin headset Mereka asik sendiri gitu Enggak mereka tuh lebih ngulik dari kita gitu ternyata Dan hari ini dibuktikan dengan performance tadi Opening act-nya Haikel Tante Kade baru denger kamu Keren banget Gitu Dan Amora juga ternyata Apa Lownya dapet Terus Mau Mau nyanyi high High tone-nya juga dapet Itu mungkin dari caranya dia sendiri Gitu aja sih mbak Ya mudah-mudahan mereka lebih Saya rasa bisa Menjadi Leading untuk dirinya sendiri Itu tetap keberatan dalam ruangnya Jadi kalau yang lebih banyak saya dulu Itu Misalnya keluarga Like my dad No mental Ya Ada yang suka aku Dan juga latihan nyanyi Sebelum kayak Apa nyanyi di stage gitu Aku biasanya suka vocalizing Ini Yang lebih gitu Jadi itu dikenal Pada percaya gitu Terima kasih